Tanggal 12 November lalu yang merupakan peringatan hari kesehatan nasional tahun ini diperingati sebagai HKN yang ke-55 tahun. Topik yang diangkat sebagai tema pada hari kesehatan nasional 2019 adalah generasi sehat Indonesia unggul. Tujuan dari peringatan HKN ke-55 adalah sebagai pengingat publik bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud apabila semua komponen bangsa dapat berperan serta dalam upaya kesehatan. Hari kesehatan nasional juga diperingati Puskesmas Talisayan dengan menggelar penyuluhan, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba penyuluhan kesehatan, KB gratis, serta jalan sehat. Dalam acara jalan sehat, panitia pelaksana memberikan door prize dan bermacam-macam hadiah termasuk sepeda gunung untuk pemenang utama. Itu kita mengadakan tes kebugaran. Nah ini juga kita melibatkan selain dari karyawan di Puskesmas Talisayan, juga kita melibatkan lintas sektor untuk melaksanakan tes kebugaran yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah kemudian hari Sabtu kemarin, itu kita melaksanakan kegiatan lomba yang sasarannya adalah remaja. Nah remaja di sini itu lomba presentasi kesehatan remaja, kita mengundang dari SMP dan SMA yang ada di wilayah Talisayan. Kenapa kami sasaran daripada perlombaan ini remaja, terutama SMP dan SMA, harapan kami mereka bisa menjadi perpanjang tangan dari Puskesmas sebagai kader kesehatan remaja di sekolah yang masing-masing. Nah kemudian yang terakhir, acara puncaknya, yaitu hari ini itu jalan santai yang diikuti oleh seluruh masyarakat Talisayan, termasuk pihak kecamatan, kemudian dari Polsek, dari apart-apart kampung yang lain, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Talisayan, begitu antusias mengikuti kegiatan jalan sehat pada hari ini, dan Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami, saya selaku Kepala Puskesmas Talisayan, dan seluruh staf Puskesmas Talisayan mengucapkan selamat hari kesehatan nasional yang ke-55, generasi sehat Indonesia unggul. Kegiatan HKN dirancang untuk merangkul masyarakat, dunia usaha, mitra, organisasi, dan tokoh masyarakat. Dengan adanya rangkaian kegiatan ini, diharapkan semua sektor akan semakin sadar pentingnya pembangunan kesehatan. Rudy Hartono melaporkan untuk Brovision TV.